Intro Kementerian PUPR Basukiadimuljono buka-bukaan terkait progres fisik pembangunan Ibu Kota Nusantara pada tahap awal Menurut dia, pembangunan fisik mega proyek Ibu Kota Nusantara ini kini sudah mencapai di angka 29,87% hingga saat ini Nah, paling nanti beberapa hari lagi muncul lagi nih pemberitaan bahwa sudah di angka 30% karena di angka 29,87% ini tinggal beberapa persen aja lagi sudah mencapai di angka 30% Sebanyak 39 paket pekerjaan senilai 24,16 triliun telah terkontrak sejak tahun 2020 hingga Maret 2023 Hitungan kami untuk IKN dari 2020 ke 2024 sekiranya 62,27 triliun sebanyak 76 paket pekerjaan sampai 2023 yang sedang dalam pekerjaan itu 39 paket total anggaran 24,16 triliun progres fisik sekitar 29,87% ujar Basuki dalam meraker bersama komisi 5 DPR RI ternyata dari rentang 2020 ke 2024 itu 76 paket sedangkan saat ini baru 39 artinya masih ada sekitar 37 paket yang belum terkontrak padahal itu kan targetnya di 2024 ya di 2024 itu targetnya 62,27 triliun masih banyak ternyata ya yang belum dikerjakan oleh pihak kontraktor mungkin kendalanya apa kita juga tidak tahu tapi semoga semoga ke depan pengerjaan proyek di IKN ini terus berjalan dengan baik apalagi yang sudah terkontrak ini yang 39 paket ini nah lebih lanjut Basuki Adimuljono menjelaskan pada tahun anggaran 2023-2024 atau pembangunan tahap awal masih ada 37 paket lagi yang sedang dalam proses lelang dengan total anggaran 21,41 triliun oh ternyata masih dalam proses lelang ya kok menjadi lambat ya padahal kan kontraktor-kontraktor di Indonesia ini banyak nih atau minimal kontraktor di Kalimantan siapa tahu banyak yang mau mengerjakan proyek di Ibu Kota Nusantara nih rupanya masih banyak ada sekitar 37 paket lagi lebih lanjut Basuki menjelaskan pihaknya akan membangun infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara pada tahun anggaran 2023 ini total dukungan anggaran yang diberikan sebesar 26,67 triliun akan digunakan oleh Ditjen Semberdaya Air Bina Marga Cipta Karya Perumahan dan Bina Konstruksi